Mengenal sosok Andi Amran, Sultan yang lamar gadis bugis dengan mahar 10 miliar ternyata anak mantan menteri. Andi Amran Sulaiman adalah Menteri Pertanian pada masa pemerintahan Presiden Jokowi Dodo, Yusuf Kala yang tergabung dalam Kabinet Kerja 2014-2019. Kini bukan mantan itu yang menjadi sorotan, melainkan putranya yang bernama Ammar Ma'ruf Sulaiman. Putranya itu melamar Sangku Janati dengan mahar 10 miliar. Prosesi lamaran tersebut berlangsung di salah satu hotel megah yang ada di Makassar. Prosesi lamaran berlangsung menggunakan adat bugis yang diadiri oleh keluarga kedua membelai. Dapu mahar yang meliputi seperangkat alat sholat Rp88, Rp1 sel perhiasan emas belian, 2 kg logam mulia. Kemudian ada satu unit mobil alfad, satu unit rumah dan ada juga uang belanja Rp2 miliar, hingga total mahar tersebut bernilai Rp10 miliar. Andi Ammar Ma'ruf Sulaiman merupakan putra sulung mantan Menteri Pertanian RI dan owner tiran grup Amran Sulaiman. Andi Ammar juga diketahui telah menjadi komisaris di usianya yang ke-21 tahun. Pria berusia 24 tahun akan menikahi Insani Nurul Iza, gadis asa Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, Sulsel, wanita yang akrab di Sapaeno dikenal sebagai pribadi sederhana. Yesani Nurul Iza atau akrab di Sapaeno merupakan putri sulung Haji Harsono Muhammad dengan Raziza Aziza Ramli. Enon dilamar Andi Ammar yang tak lain adalah teman kuliahnya di Universitas Sasanuddin Unhas. Kurang lebih dari 500 sama undangan hadir dalam acara tersebut. Resepsi perikahan pun digelar malam hari di hari yang sama. Andi Ammar adalah putra sulung pengusaha yang juga mantan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Andi Ammar merupakan keponakan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman. Dia menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Sasanuddin Makassar pada November 2022 lalu. Ia lulus dengan indeks prestasi kumulatif IPK tinggi yaitu 3,92. Andi Ammar kemudian melanjutkan pendidikan di University of Queensland, Australia. Dia mengambil program double degree dengan gelar B-Bus. Pada usia 21 tahun, Andi Ammar telah memimpin perusahaan sang ayah, Yanni Tiran Group. Saat ini Andi Ammar menjabat sebagai Komisaris PT AS Mineral Mandiri, Direktur PT Penambangan Nikil ASDEIN, Presiden Direktur PT Andi Nurhadi Mandiri. Selain itu, Andi Ammar juga dipercaya menjabat Komisaris PT Sulawesi Sumatera Nusantara, Direktur PT Tiran Fero Nusantara, dan CEO AAS Community. Andi juga aktif berorganisasi baik lokal maupun nasional. Bahkan saat ini ia juga dipercaya sebagai wakil bendahara PP Pemuda Muhammadiyah. Di organisasi ia tercatat sebagai bendahara I, Pimpinan Pusat PP Pemuda Muhammadiyah, Triode 2023-2027. Ia juga aktif di KNPI, Sulawesi sebagai bendahara. Andi Ammar juga berkecimpung di partai politik, ia tercatat sebagai kader partai Gerindra. Ammar merupakan bakat calon legislatif Bajaleg Partai Gerindra DPR RI. Pada pemilu 2024, Ammar akan bertarung di daerah pemilihan Sulawesi Selatan II, Dapil Sulawesi II, meliputi Kabupaten Baru, Bulukumba, Bone, Maros, Pangkajene, dan Kepulauan, Sinjai, Sopeng, Wajo, dan Kota Parepare. Terima kasih telah menonton!